assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam ya seluruh teman-teman nanti manapun berada disini saya kedatangan bit ISP yang generasi pertama ya ISP pertama disini kendalanya starternya itu pertama itu enggak bisa ya kemudian berat yang satunya berat jadi kayak mau ngangkat tapi enggak kuat cuma kalau dilihat dari kipasnya itu ke belakang dulu kan ya aturan dia baru ke depan ya itu kayak ngambil ancang-ancang itu tapi ini enggak ini ke belakang mau tapi ke kedepan enggak mau ya cip-cip gitu ya jadi awalnya seperti ini ya ini motor datang eh bocor semua ya dari semulai sil krekas eh sil magnet ya sampai staternya pun enggak bisa setelah saya cek untuk kebocoran dari sil magnet dan juga eh tutup pompa oli tuh udah patah dia dilem bekasnya enggak tahu kenapa ini ya udah udah beres masalah bocor ya kemudian masalah stater masalah stater ini dari sweet rem awalnya ya sweet remnya ini sudah enggak main ya tuh ya udah rusak lah nah kemudian saya ganti pakai yang ori udah bisa staternya udah connect lah kemudian setelah dicoba ternyata berat ya jadi seperti ini beratnya ini seperti ini ya pencet kontak on disini enggak ada kedipan mil ya sekarang kita pencet tombol staternya ini perhatikan bunyinya ya ini soalnya posisi enggak pakai kenal kenal pot ya mau ganti kenal pot yang ori biar ngebisik katanya tuh ya ntar bisa dilihat jadi kipas ya ntar nah perhatikan kipasnya ya nanti saya akan pencet staternya perhatikan putaran kipasnya ya jelas ya jadi dia set 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 gitu ya dia nggak mau muter kedepan nggak mau ngangkat ya itu masalahnya dimana Hai padahal aki baru ya Aki baru ya Aki baru ya baru sekisaran dua mingguan ya tanggal 4 bulan 12 2022 yang pasti bukan Aki ya masalahnya nah oke itu masalahnya staternya berat Hai padahal Aki baru suitrem juga baru tapi tetep enggak mau ngangkat itu masalahnya dimana eh saya sudah cek di bagian ckp ya di bagian 10 sudah tak bersihkan soket-soketnya juga sudah saya bersihkan ya soket ckp Hai trotel body juga aman ya sudah diservis nah jadi masalahnya itu ada dua kemungkinan ya kalau misalkan sistem injeksi sudah normal ya berarti masalahnya ada di bagian mesin yaitu itu dua kemungkinan ya kompresinya berat bisa dari seher ya sehernya sudah berapan kemudian bisa dari ADS ya atau auto decompressi ya tuh hanya dua kemungkinan yang bikin stater berat ya Nah sekarang kita perhatikan engkolan nya ya engkolan ini agak beda dari yang lainnya kalau biasa ngengkol pulpit pasti tahulah engkolan yang normal sama yang enggak ya beda ya saya coba engkol nah itu berat tuh beda sama bit pada umumnya oke jadi saya jelaskan dulu ya mengenai dua kemungkinan tadi soalnya kalau untuk bongkar mesin ya itu kan harus ada izin dari yang punya motor mau enggak ya soalnya untuk mengganti seher maupun eh noken as ya dekomprasi itu kan adanya di noken as Nah itu kan enggak cukup biaya yang sedikit gitu ya yang lumayan besar jadi harus minta izin dulu ya eh nah sebelumnya saya akan jelaskan dulu masalah seher dan juga dekomprasinya ya ya oke di sini ada ada media ya kebetulan ada media punya fit juga yang mau ganti seher nih ya ini ganset gara-gara olinya habis ini masih standar ya standar pabrikan ini mesinnya nih ya oke jadi kita lihat ukuran standarnya dulu ya kita harus tahu standar diameternya itu berapa ya standar seher diameter dari motorbit kita perhatikan ukurannya pakai Sigma dulu ya Nah nih kalau dilihat dari eh Sigma ini ukurannya sekitar berapa ini ya ntar ketemunya 49,5 ya 49,5 ukuran standar seher bit Nah berarti misalkan oversize 50 berarti 50 mm ya nih oversize 50 nih 50 mm nah berarti kalau misalkan oversize 100 ya maksimal itu berarti 50,5 mm ya jadi misalkan udah berapaan sekitar diameter 51 ya itu sudah dipastikan nggak bisa ngangkat ya nggak bisa ngangkat dikat double starter ya oke kemudian yang kedua masalah dekompresi nah dekompresi ini adanya di bagian noken as ya ntar ya tak lihat dulu posisi dekompresinya ya oke ini untuk noken as sudah saya cabut ya Nah ini posisi dekompresinya itu di bagian sini nih ya ini kemungkinan pertama tadi kan seher ya sudah berapaan atau sudah melebihi dari ukuran standar maksimal yaitu 50,5 ya itu berarti sekitar 51 itu sudah nggak bisa double starter itu kemungkinan pertama kemudian kemungkinannya kedua yaitu ini ya dekompresinya sudah rusak ataupun nggak ada ya ini jadi ini kan nanti ketemunya sama pelatuk yang X ya tata tripod dulu ya ini kan nanti ketemunya sama pelatuk yang X ya ini yang X ya ketemunya disini nih tuh dia ada benturan sama dekompresi ya ini untuk membocorkan kompresi pada saat overlap ya nah ini nih dia kesini muternya nah ketika si dekompresi ini menekan si pelatuk maka pelatuk ini akan menekan klep tek ya maka ini karena menekan si klep tek nah maka klep X akan membuka sehingga si engkolan jadi berasa ringan gitu ya nah tek gitu eh coba saya masukkan ke headnya lagi ya nah ini proses kerja auto dekompresi ya atau ATS nah ini kan oken as disini ketika dia muter nah ini kan lonjok tuh tut ya kan klep main tuh ya nah klep main seperti biasa nah kemudian dia berputar lagi mengenai ADS tuh nah tuh kelihatan gak ADS nya nah tuh tuh nah nah tuh dia menekan si latuk bagian sini bagian kiri ya bagian luar nah tuh tek maka ini akan membuka nih sedikit banget ya tapi membosorkan koperasi perhatikan nah tuh nah dia ada pergerakan dari si klep X ya sedikit ya maka yang terjadi ini akan bocor sedikit nah gini nah gitu akhirnya si engkolan jadi ringan alhasil staternya pun bisa ngangkat ya oke ya oke disini saya sudah dapat izin dari yang punya motor katanya suruh di beresin aja ya yang penting staternya bisa kembali normal ya oke ini sudah tak turunin ya itu motornya rangkanya dan ini mesinnya ya nah disini untuk shaker ternyata masih standar ya dan sudah oversize ke 50 ya kodenya kzl oversize 50 masih harusnya ya harusnya masih masih kuat untuk mengangkat double stater oke kemudian masalahnya ada di bagian sini ya ternyata prediksi nya benar ya kalau nggak shaker ya noken as atau ADS nya ya disini ADS nya sudah ter buang ya tuh oke nanti kita lihat yang yang ori nya ya yang motor yang satunya lagi yang sebelahnya itu menara dua kebetulan lagi dibongkar saya kasih lihat yang noken as yang ori nya ya nah nih ini yang yang sebenarnya ya yang normalnya ya tuh seperti ini ini yang ada ADS nya ini yang sudah nggak ada ya tuh oke solusinya gimana solusinya ya kita nyari yang ada ADS nya nyari noken as yang ada ADS nya yang ori ya kalau yang nyari ADS nya doang nggak bakalan dapat yang ori ya nggak bakal pasti imitasi dan kalau dipasang pun nggak bakalan bener nggak bakalan beres oke kita ambilin dulu noken as yang ori nanti kita pasang dan kita lihat hasilnya ya yang kita kita selamat menikmati selamat menikmati